Hai Oke teman-teman semuanya di video ini kita akan coba jelaskan ya Bagaimana cara live di tiktok tanpa 1000 followers jadi banyak teman-teman kita yang masih belum tahu cara untuk live di tiktok tanpa 1000 followers yang pertama tentunya untuk bisa live di tiktok ini harus kita setting terlebih dahulu untuk tanggal lahir kita coba kembali nah jadi untuk mengatur supaya bisa kita live di tiktok tanpa 1000 followers ini teman-teman bisa lihat ya bukti nyata dan ini kalian bisa lihat untuk followers admin ini masih 571 pengikut Nah jadi kita klik di bagian tanda icon plus disini dan kita sudah bisa melakukan live ya kita klik di bagian ini live nih oke dan ini ini sudah bisa kita siaran langsung ya atau siaran live ya Nah di sini juga bisa kita pakai efek misalnya kita coba pakai efek contoh kita mau pakai efek yang mana nih di sini boleh ya seperti ini efeknya misalnya ini contoh ini berubah ya setelah kita pakai efek kita pakai ini oke nah setelah seperti ini kita langsung aja klik siarkan live ya kita klik seperti ini oke silahkan diperhatikan nah jadi ini berhasil ya kita live seperti ini dia oke nah kita coba akhiri akhiri live nah jadi berhasil ya kita melakukan live streaming tanpa kita memiliki 1000 followersnya nah langkah pertama yang perlu disiapkan untuk bisa live streaming yaitu setelah kalian mengubah tanggal lahir ya di bagian sini mana tahu ya tanggal lahir kalian itu masih dibawah 18 tahun dan itu harus diubah menjadi 18 tahun ke atas ini di akun dan ingat kalau misalnya kalian baru-baru mengubah tanggal lahir maka itu tidak bisa lagi kalian harus menunggu 3-6 bulan itu baru bisa kita klik di sini informasi akun kemudian di sini ada tanggal lahir dan di sini bisa ya ini udah bisa kita atur tanggal lahir nah karena di sini admin sudah pas ya tanggal lahirnya dan kita kembali Oke setelah itu kita sudah siapkan semua Oke kalau misalnya baru daftar akun di sini tentunya masih belum ada followers ya Nah jadi kemudian langkah pertama yang perlu dilakukan adalah kita harus download aplikasi seller center ya Nah untuk seller center bisa juga kalian daftar melalui Chrome ya dimana untuk Chrome itu nantinya kalian tinggal klik aja nanti di sini misalnya kalian cari tiktok seller ya seperti ini tiktok seller ya di sini Nah setelah kalian dapatkan seperti ini langsung kalian aja klik di tiktok shop seller login ya sini kalian langsung klik kemudian disini karena kalian sudah memiliki akun tiktok kalian langsung login menggunakan tiktok di bagian bawah ini ada ya login with tiktok ya akun jadi itu nanti langsung diarahkan kalian untuk otorisasi akun Nah setelah kalian ala diotorisasikan maka otomatis nantinya ikuti pendaftarannya dan cara untuk pendaftaran di tiktok seller bisa bisa melalui aplikasi bisa melalui website tadi ya caranya nanti admin sertakan link pendaftaran tiktok seller di bawah video ini ya silahkan ditonton aja nanti itu itu dari awal sampai selesai pendaftaran dan perlu diingat untuk mendaftar di tiktok seller ini kalian wajib melakukan verifikasi KTP yaitu wajib ya teman-temannya verifikasi KTP begitu nah setelah itu nantinya akan otomatis kalian bisa akses fitur live di sini dijamin 100% kalian bisa aktif atau kalian bisa akses ya seperti ini misalnya ini kalian klik live-nya dan sini ada otomatis ya untuk ini apa namanya fitur sharing langsung seperti itu jadi kira-kira begitu ya teman-temannya untuk caranya dan cara daftar tiktok seller nya silahkan dilihat di deskripsi video ini nantinya sampai jumpa di video berikutnya